Warga perumahan Puri Kartika, Kecamatan Celeduk, Kota Tangerang, Banten mulai membersihkan rumah dan sisa material lumpur. Warga juga mulai kesulitan air bersih karena minimnya persediaan air dan mesin pompa air yang rusak. Sejumlah warga di perumahan Puri Kartika, Kecamatan Celeduk, Kota Tangerang, Banten mulai membersihkan rumah pasca terendam banjir. Warga membersihkan perabotan rumah tangga dan sisa material lumpur banjir. Banyak barang berharga elektronik milik warga rusak akibat terendam banjir. Saat banjir datang, air dengan cepat memasuki rumah sehingga tidak dapat diselamatkan. Banjir juga diperparah dengan jebulnya tanggul kali angke di sekitar permukiman warga. Saat ini, warga sangat membutuhkan bantuan air bersih. Nah, udah jam 4 subuh, tulangku dimatikan. Air di dalamnya udah sudah ada. Lalu di luar sih udah, kayaknya sih kalau kita berdiri begini udah mau nyampe. Banyak lah, pokoknya banyak baju yang pada terendam, barang-barang pada ancur gitu ya. Ya beginilah kondisinya. Terus untuk air bersihnya sendiri bagaimana, Bu? Air bersihnya kebetulan saya di rumah saya mati. Jadi ya mau nggak mau benerin sanyinya dulu, keluar-keluarin barang-barangnya dulu gitu. Warga Furi Kartika Ciledug juga berharap pemerintah kota Tangerang, Banten cepat memperbaiki tanggul kali angke yang jebol karena dikhawatirkan hujan kembali turun. Hakim Najili, JPM TV, Kota Tangerang, Banten.